Halo, apa kabar teman-teman dunia ikan? Semoga kabar kalian sehat selalu, agar kalian tidak ketinggalan info unik dan menarik seputar dunia laut dan isinya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Halo teman-teman, ikan benjol ini bernama ikan lohan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan flowerhorn, adalah salah satu jenis ikan hias yang cukup populer dan banyak dipelihara untuk disimpan ke dalam akwarium. Ikan ini sempat booming pada tahun 2000-an, jadi tidak heran jika nama atau sebutan ikan lohan tidak begitu asing bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat tertentu ikan lohan ini dipercaya sebagai pelindung bagi siapa saja yang memeliharanya. Kecantikan warna sisik dan keunikan bentuk dahinya membuat banyak orang yang menyukai ikan hias yang satu ini. Satu hal yang paling unik dan fenomenal adalah sisiknya yang terkadang terdapat motif berupa huruf Latin, Mandarin, angka yang unik. Ada ciri khas yang terdapat pada ikan lohan, yaitu pada bagian tubuh memiliki varian warna yang cerah, menarik dan juga beberapa keunikan pada corak tubuhnya, serta terdapat benjolan pada bagian kepalanya yang merupakan lemak sebagai cadangan makanan. Di mana benjolan ikan lohan jenis jantan lebih besar jika dibandingkan betina. Ikan lohan merupakan jenis ikan yang agresif di daerah kekuasaannya, sehingga ikan ini acapkali berkelahi dengan ikan lain yang ditempatkan dalam satu wilayah dengannya. Sampai sekitar tahun 1998an persilangan demi persilangan dilakukan secara selektif guna menghasilkan jenis yang lebih sempurna. Saat ini terdapat 5 jenis ikan lohan lokal Indonesia, kelima jenis ikan lohan yang berhasil dibudidayakan oleh peternak Indonesia, yakni lohan cencu, lohan kamfa, lohan srd, lohan kemalau, dan lohan bonsai. Namun jumlah jenis ikan lohan lokal tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh, semakin banyaknya breeder yang terus bereksperimen, mengawin silangkan lohan untuk mendapatkan lohan jenis baru dengan kualitas unggulan. Lohan termasuk ikan yang mudah diternakan. Untuk dapat melakukan pemijahan, diperlukan lohan betina berukuran minimal 10 cm dan lohan jantan yang lebih besar. Kalau kalian suka dengan info unik dan menarik ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.